Intro Pembentukan lembaga dan sistem pendukung seperti badan keahlian atau tenaga ahli sangat penting untuk mendorong kinerja Dewan karena badan keahlian merupakan ujuk tombak penggerak kinerja Dewan Ditemui saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Barito Kuala di Kompleks Parlemen Baru-baru ini Kepala Badan Keahlian Dewan Jansen Raja Guguk menyampaikan Pertemuan dengan DPRD Barito Kuala membahas mengenai tugas dan wewenang badan keahlian sebagai pendukung kinerja Dewan Jansen menjelaskan DPRD di Provinsi Kabupaten dan Kota di seluruh daerah di Indonesia memerlukan dibentuknya lembaga badan keahlian karena tanpa adanya lembaga badan keahlian atau lembaga tenaga ahli maka kinerja Dewan tidak dapat berjalan dengan maksimal Nah saya atau kami mendapatkan pengalaman atau pengetahuan ya paling tidak bahwa ternyata upaya-upaya dari peningkatan pelaksanaan tugas-tugas dari DPR tidak hanya ada di DPR sendiri tetapi di daerah juga ada upaya bagaimana meningkatkan peran di dalam kaitan fungsinya itu itu yang kita harap jadi semangatnya adalah semangat bagaimana agar tugas-tugas itu bisa diujudkan di dalam rangka pelaksanaan fungsi representasi dan juga tentu muaranya adalah kepada kesejahtera Jansen menjelaskan agar tugas dan fungsi Dewan dapat berjalan secara menyeluruh maka perlu diatur dalam tata tertib sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan di daerah akan dapat tergambar secara lebih luas Putri dan Mario, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton